Kejadian, kejadian lain, kejadian. Warga Desa Tuyun, Kabupaten Gudung Mas dihebohkan dengan penemuan mayat yang terjepit di pintu bekas gedung SMA Negeri 1 Mihing Raya yang kini digunakan sebagai perumahan warga pada Kamis pagi. Kapolsek Sepang Ibtu Debi Susilo mengatakan, korban yang diketahui berinisial DB 34 tahun ini diduga berusaha masuk ke dalam perumahan dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu. Namun saat kepalanya berhasil masuk, leher lelaki yang diduga pencuri ini terjepit pintu yang masih terkunci. Jinasa korban dievakuasi ke puskes Mas Sepang untuk dilakukan visum. Sementara itu ditemukan barang bukti yang diamankan berupa cangkul yang diduga untuk mencongkel pintu tersebut. Perumpet untuk mencapai keduaan tadi. Benar. 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 Terima kasih.